Ada angin apa nih Kang Sule datang ke rumah? Angin memiri Ini kita jadi gosip kan nih? Ini kan aku single, dia juga single Aku yang single Halo? Kang Sule? Hari Bipa? Kang Sule masih udah di rumah aku? Ada apa ya? Yuk, kelihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Teris Kang Sule, sekembang Saya sudah nyampe sini keliling-keliling tadi Masa sih nyampe ya? Tujuh keliling Itu di, ini sama Padahal ditutup? Begit ya? Ya, kan masih baru di rumah Iya, betul Aduh, terima kasih banget nih datang ke rumah ini Iya, tapi saya melurus nih Melurus itu pulang Itu saya enggak yang pesan Ada angin apa nih Kang Sule datang ke rumah? Angin memiri Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aduh, seneng banget Selamat datang ke rumah Selamat datang ke rumah Selamat datang ke rumah Surprise banget Aduh, seneng banget Iya, alhamdulillah Selamat datang ke rumah Iya dong Kan pengen tahu Aduh, TIEIS dari dulu Di nontonin Diliatin Diliatin Terus Pertama kali ketemu tuh Di acara ini talk show Oh, TIEIS asli Seperti ini Diliatin Jadi pengen main selaturahmi disini Terus Kok tiba-tiba kayak nge-plock sama aku? Nah Kemarin itu aku nge-plock sama T.. Apa? Surna Nah TENIA Aku kepikiran TIEIS ya Kau berantulan soalnya Iya Kepikiran TIEIS ya Tanya ini sama TENIA Oh, TIEIS Ada nge-plock sama TIEIS Gak ada Ada nge-plock sama TIEIS Ada nge-plock sama TIEIS Thank you dia Karena aku juga nge-plock sama TIEIS Kau bisa nge-plock sama aku? Kau bisa nge-plock sama aku? Karena aku tuh Tau gak apa cocoknya? Terus Kau bisa gitu melucu kayak gitu Pengen tuh Belajar Bakat Bakat butuh Kenapa TIEIS pengen bisa ngelucu? Kan biar membawa acaranya apapun jadi gak terlalu kakur gitu Oh iya iya Kuncinya mah harus mau gila aja Nah itu juga Harus bisa melakukan apapun gitu Demi membahagiakan pemirsa Nah iya Jadi Jangan jaim Kau iya Iya Itu Bodoh amat deh TIEIS tau lah Misalkan Di network show Jadi battle case apa Itu Hal yang mengalukan semua Tapi ya itulah Fungsinya seorang penghibur Ya harus seperti itu Tapi kayaknya kreativitas juga harus ada ya kan? Selain bakat Terus kreativitas Belajar Nah saya Sama saat ini Masih belajar Dalam hal Belkomedi Karena kan makin hari Zaman makin Berkembang Kita harus update Ngikutin Nah ini kayak TIEIS Aku sangat setuju sekali Ketika TIEIS Ada channel youtube TIEIS Aktif di instagram Dan itu Eksistensi Membantu sekali ya Kita mungkin ini kali ya Jadi diri kita Maksudnya Kalaupun mau melucu pun Ya jadi diri kita Yang lucunya kayak kita gitu Apa adanya aja Apa adanya aja Apa adanya aja Terus sama Saya juga belajar sih Saya juga belajar sih Tanya sama Mbak-Mbak Saw Ima Gitu kan Zoi Gimana sih Kok bisa nyablok itu Cuek aja Nggak usah mikir apa-apa Nggak usah nanya Karena kalau lawak Terutama lawak di Indonesia Itu nggak ada pelajarannya Nggak ada bukunya Kecuali stand up Stand up itu ada bukunya Ada pelajarannya Apa yang disebutkan Set up Call back Punch line Itu kan bahasa Inggris semua Karena stand up dari luar negeri Kalau kita lawak Di kita itu bermain rasa Dari apresiasi Dari nonton Dari banyak Melihat Banyak melihat Kalau membaca Mungkin membaca Hal-hal yang umum Misalkan tentang pelajaran Tentang yang terupdate Sekarang apa Dan yang lain-lain Ya itu harus kekinian sih ya Temanya Terus kayaknya aku lihat tuh Selalu tiga sekawan tuh Ya Andre Manono Iya Kenapa tuh Tidak tahu Tidak tahu Udah Tuhan mentakdirkan mungkin Karena chemistry Yang paling kuat itu Ya kita bertiga Tidak Makanya kemana-mana juga Kan awalnya gini Awalnya kita sendiri-sendiri Ketemu di OPJ Habis itu OPJ habis 6 tahun Saya pindah sendiri Akhirnya di drop Yang OPJ waktu itu sempet Tidak ada Andre ngikut Menunggu saya ajar Akhirnya bertiga lagi Dan sekarang juga Rambillah di Kasa 1 PC stasiun Kita bertiga lagi Ya aku lihat tuh trailernya Karena kita punya prinsip Sudah kontrak habis ini Kita akan bikin program baru lagi Dimanapun Kita tetap Ada bertiga Walaupun masing-masing Nanti Andre ada disini Surai ada disini Menunggu disini Tapi ada satu wadah Yang untuk kita bertiga Wih keren banget Terus setuju saya Dan sekarang saya berada di Cambridge 80 Rita Iis Christine Itu kita trio Ya kan kalo misalkan bertanya Kenapa bisa begitu ya Teis udah ada jawabannya dong Karena asik kan Kemistrinya dapet Terus kalo misalkan Mungkin beda dinyanyi sama di komedi Kalo komedi Nunung tuh bagian yang tertawa Andre bagian yang tertindas Kadang-kadang aku yang tertindas Nunung yang ngetawain Jadi tepoknya udah dapet Udah dapet Kita gak pernah ngobrol hal-hal apa-apa Yang penting Temanya Apa ini Sudah Sulai jadi apa Sudah Makanya Kalo mereka main tuh Kayanya ketawanya juga spontan Gak dibikin-bikin Dan itu bisa Menonton biar kelihatan loh Kerasa Kalo dibikin-bikin itu kerasa Ya kita mah apa adanya real lah Ketika kita tidak lucu ya Kita bilang sama Nunung Kok aku gak lucu Menung ketawa gitu Ya real aja Dalam kehidupan sehari-hari gitu Itu yang keren tuh Itu Iya Itu Itu yang Aku Apa Harus belajarkan Jadi kita gak Memikir Terus jain gitu Nah iya Disantain aja Teis Ayo kita makan yuk Kan Lain dulu Lain sekarang Nah iya kan Bisul nambung Bucat mata Teis kenapa Padahal patung anjing Suka anjing yang tak Ya lucu aja gitu Kayanya kalo Ada penjaga yang Lucu ya Lucu Tadi Teis bilang Saya lucu juga Ada-ada aja Ada-ada aja Nah itu kan udah lucu Duh Ini saya disiapin makanan Iya dong Aduh Aduh Ini Aduh Minta mangkok dong aku mau ini subuhin Kang Sule Soto Betawi Jangan lupa ya Di subscribe nih Youtube Jangan lupa ya Nih Harus pasain ya Kang Sule Toto Betawi bikinan saya Asli Asli Bikinan saya Saya dibikinin Nih Harus makan ini Buat banget Buat banget Lu pake susu Gak kata aku Pake susu Susu? Susu apa? Susu sapi Oh susu sapi Kirain susu kambing Kan ada susu kambing Sop-sop apa yang gak bisa dimakan Sop-sop Sop-sop Kalau ini asinan Ini saya duluan dong ya ini Aduh Terimakasih Terimakasih Kalian udah mau makan? Aduh 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 Ini apa Thais? Ini asinan Betawi Ternyata jago masak juga ya Harus Tolong Aku kan geram Waktu itu Acara TV Aku di ledek Salah pilih menu Terus Aku fatal Masaknya Keduk malu banget Abis itu aku belajar Aduh Belajar masak Abis itu Aduh Iya Di ledek kan dinilai Kan dinilai sama jurinya kan Wuh Keenak Parah Segala macem deh Aduh Aduh Salah pilih menu saya Kompornya waktu itu Err Katanya Ini karena kata jurinya Apinya Apinya ini kurang panas Jadi Si ikan itu Jadi kurang mateng gitu Gak digagal saya Oh itu mah untuk kebutuhan broadcast mungkin Gak ceci Sampai Aku di Ledek-ledek gitu Uhhh Belacak Tampi ya Ya silahkan Kita coba ya Ini Masakannya Thais Soto Betawi Emang asli Betawi Emang asli Betawi Engga tapi kan harus bisa kan Engdol kan Makan terus Alhamdulillah Rezeki namanya Rezeki anak soleh Iya bener Ayo Kawan-kawan semuanya Panggilannya apa sih Kalau Youtube nya Thais Emang ada harpan ini Bunda Bunda Oh Kawan-kawan Bunda semuanya Kita makan ya Masakannya Thais Bunda Is Ini kita jadi gosip gak nih Ini kan aku single Dia juga single Hahaha Ini single Ini single Ya udah Jodoh lama 2011 Berarti 9 tahun ya Lama banget Iya Kuatan Kuatan Ya gitu loh Ya belum dapet jodoh aja kali ya Pasti ada jodohnya Amin insya Allah Kan Tuhan mah sudah menyiapkan Iya Tapi gak tau kapan Ya yang bener kan soleh juga deh Amin Sayulah ya Begitulah Tapi kamu lah kelihatan gak pernah sendiri loh Enggak Enggak pernah Enggak pernah memperlihatkan kesedihan Iya Iya Kamu 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 Kemudian juga manusia Betul Iya enak ini rujaknya Ya seger Ucap apa ini Nanyi Amin ingat Emang Taya Taya suka sedih Enggak 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 Apa sih biasanya disedihin Enak Ini kebalik maka sayang nanya-nanya Enggak 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 Oktober atau November gitu Kuliah disana Kuliah disana Kuliah Umur berapa? 23 Ambil jurusan apa disana Eh Communication juga Apa kaya mamanya Hmm Mamanya communication juga Hmm Political communication sama Padahal saya udah makan loh ini Makan terus jadinya ya Mungkin karena enak Kuliah Kuliah enak gak takut kalo Kang Sule dateng Makanya nyaman Gimana? Karena apa? Kang Sule dateng nih Hmm Walaupun Kang Sule kan budak Hmm Aku janda Hmm Kayaknya nyaman-nyaman aja tuh Karena apa? Pikir Tau Kan kita foto pernah berdua Pernah Gitu Aku belum kecek banget tangannya Terus kita gak ada pikiran aneh-aneh gitu Anup Kang Sule adik aku Tapi mah mereka Mereka aja Mereka aja Karena aku juga bingung guys Aku deket sama perempuan kolem Disangka pacaran Deket live bareng sama ini Disangka pacaran Bingung aku ya Makanya sekarang mah hajakin aja lah Udah Sama siapa Ya kan kita mah senaturannya Maksudnya Orang kole-kole juga gak perempuan Iya Maksudnya kita mah Positive thinking aja lah Betul Apapun itu Yang penting udara ini elak banget cuma Ha 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 Berat ya Berat ya Apa namanya Mau punya titel Engga 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 Kalau bisa sih ada pendamping ya Untuk melindungi kita Untuk sharing Cuma lagi-lagi Tetep aja kita harus bersyukur Ya kan Bersyukur aja lah terus Ya bersyukur itu kan bukan berarti kita Tidak Mendapatkan kesenangan aja Mendapatkan musibah juga udah terus 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 Jadi berarti Bersyukur Bersyukur Mendapatkan penghargaan semua Oh ya Bagus Oh iya Engga 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 Mereka Itu aku yang selalu nanya sama mereka Kalau ayah neka lagi gimana Jangan apa-apa Yang penting bahagia Dan sayang sama ya Sayang sama kita Aku nilai juga Cuma 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 Ada di dalam diri kita Betul Karena kita yang menciptakan semuanya Iya Susah Kebagian itu enggak Engga ada kebagian orang lain Cuma ada di dalam diri kita Bukan di dalam diri kita Bukan di luar diri kita Nah sekarang kita is Anak-anak Semuanya main Hunatron Jadi Sebetulnya dipercaya sama Salah satu titik Sesdun Kepasta Jadi bikin main semua Fiki Semua aja udah Keluar kan Jadi Tentang kehidupan Seorang muda Bunya anak keempat dan lain-lain Kenapa diambil Saya tuh sibuk sebetulnya Udah ada 4 program Tentang kehidupan Tapi karena Ini momen ya Karena kan susah banget ketemu Jadi ketemunya tuh pas Pagi itu suting Pagi sampe malam Itu bisa ketemu 3 Hei senangnya Alhamdulillah Berkah banget ya kak ya Alhamdulillah Yang kak nggak sih Consulnya akan menjadi begini terkenal 50-50 Gitu ya iya karena mempunyai impian dari kecil memang pengen menjadi seorang penghibur karena dulu Abah tuh sebetulnya gak ada keturunan tuh dari kakek sih sebenernya kakek yang sudah seni, seni lah sebenernya punya seni kalau Abah kan tukang menjualan baso tapi suara umurnya tinggi dulu Is denger kan dulu juga sempet jualan ya oh saya mah udah apa aja Ties, cuma hidup di jalan gak tau nama ikut orang-orang temen, bantuin ngeciin piring di warung terus ngebeca pernah jadi honorer juga jadi udah apa aja udah apa aja udah saya lakuin sekarang temen-temen yang dulu masih suka ketemu di masa susah masih, saya tetep berusaha untuk membawa mereka walaupun kan yang menentukan sebetulnya televisi yang penting kita bawa setelah episode-episode buat televisinya, gak mau ada tetep kayak FTP, program-program komedi selalu diprioritaskan untuk mereka dan kalau gak ada program yang mungkin membantu dengan kalian lain terus lakulannya masih berbeda kita juga udah niat mau nolong ya temen kan tergantung sesion TV ya, yang penting kita udah berusaha udah ikut masuk larut ada juga beberapa sitkom, beberapa FTP mereka juga menyadari hal itu mungkin dengan cara lain lah kita membantu mereka boleh tahu rahasia beribadinya gak sih? satu aja rahasia rahasia boleh kasih tau iya kalau rahasia berarti pertanyaannya salah pertanyaannya boleh gak aku tanya gak usah rahasia boleh hahaha maksudnya sebenernya udah punya pacar belum sih kenapa di pertanyaan itu hahaha tadi sudah di tempatnya Ayu Ting Ting itu ya kenapa ya karena Kang Sule semuanya ada ya sehat anak-anak udah mandiri kayaknya aneh kalau gak punya pacar bohong iya banyak teis yang menawarkan diri juga banyak yang ngajak tahu nikah juga banyak mungkin saat ini ya kan gak bisa instant kalau harus begitu kita harus menjalannya dulu hubungan tapi karena perjalanan dari masa waktu itu ke sini-sini sudah mengalami hal itu ngerasain pacaran itu kayak gimana jadinya gini ya buat apa kita pacaran juga kalau belum jelas belum ada atau belum ketemu yang serak itu belum ada jadi mikirnya gini ya boleh sayang sama kita dia sayangnya apa adanya atau ada apanya terus sama anak-anak kita cocok enggak cocok enggak cocok atau enggak ini ya gitu maju-mundun maju-mundun emang saya rini maju-mundun sama anak-anak kita saya juga gitu jadinya ya ya udah dijalanin aja tapi kalau ada yang suka jalanin hubungan biaya gak kuat ya udah gimana jadi sekarang jomblo dulu iya kemarin saya diangkat sama Chen Kalpin juga jomblo jadi dia wakilnya saya diangkat jadi presiden jomblo ini hidup jomblo ini hidup jomblo ini hehehe hehehe bebas bebas ya iya gak banyak larangan gak banyak ini karena gak pernah pacaran gitu kan terus kalau saya kan komedian kan seperti itu pasti deketnya dengan perempuan-perempuan cantik seksi-seksi pasti sedangkan pasangan kita kalau misalkan semburuan berantem terus jadi itulah susahnya apakah dia mau menerima pekerjaan saya yang gak bisa diberitikan oleh siapapun ya itu susah jadinya jadi harus ada berantem-berantem yang mengerti karena kan kita bermain acting kadang-kadang sampai-sampai ada kamu kok kayak beneran nih sama dia dilihat dari matanya belum punya asumsi yang jadinya kan pusing ya pulang kerja gak berantem jadi yaudah lah buat apa tinggal nunggu dari Tuhan aja nanti Tuhan segalanya kayaknya lebih baik kita nyanyi yang senang-senang iya betul setuju jangan sedih-sedih saya juga nyiptain lagu yang sedih-sedih kejadian disini senang disono senang dimadam mana hatiku senang iya gak iya harus kayak gitu betul iya kak harus bahagia selalu lah sakit hati gara-gara itu jadi kayaknya sakit hati mulu emang seorang Tius pernah disini iya orang kan gak tau ya tapi ya kenapa aku gak jadi-jadi pasti ada sebabnya kan dia kayak gitu lah cocok iya kan anak-anak gak cocok yaudahlah mendingan kita happy-happy aja tapi kalau menurut aku ya kata gak cocok itu sebetulnya sebuah kata yang gak boleh dilontarkan karena pasangan itu pasti yang gak cocok pasti ada ya itu tantangannya kita sanggup gak sanggup melewati ketidakcocokan itu artinya pengertian berarti kita harus mencintai ketidakcocokan itu itu kita menerima kekurangan kelebihan kalau itu yang paling sulit itu itu berarti susah mencari orang yang sabar dan rela menerima ikhlas itu wah betul ya semoga lah Tius mendapatkan yang terbaik dari yang baik amin Pak Fule juga ya amin kan undah dong oh pasti dong pasti pasti ini terima kasih loh ini saya dikasih makan enak banget sama-sama tapi saya habis loh padahal tadi baru makan ya mana mana hatiku senang disini senang disana senang gimana mana hatiku senang lalala 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 berasal kususan ya berasal anak-anak hahaha sebutkan semua buat semuanya jangan lupa kalian harus nonton ya misteri rumah leluhur iis di Cirebon nah kalian harus nonton jangan lupa subscribe dulu ii sugianto nyiu bye terima kasih ya terima kasih ya bro thank you bro iya bang terima kasih balik arah arahnya kesana ya kan bye terima kasih